selamat menikmati Nah, kerjasama itu misalnya jika di sekolah melakukan piket bersama, membersihkan kelas Kemudian ketika sedang bermain dengan teman, kerjasama permainan Nah, kemudian ketika kerjasama di masyarakat, kita kerja bakti membersihkan lingkungan Kerjasama di rumah, kita kerja bakti membersihkan rumah dengan anggota keluarga Pernahkah kalian melakukan hal tersebut? Nah, sekarang apa saja manfaat dari kerjasama? Betul sekali, manfaat dari kerjasama adalah Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan Yang ketiga, bisa memperkuat persatuan dan kesatuan kita Nah, bagaimana dengan tugas kita ketika kita sedang bekerjasama, kita lakukan tugas kita dengan baik Bekerjasama dengan baik Nah, itu dia pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat, kurang lebihnya ustadah mohon maaf Terima kasih sudah belajar dengan hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh